Intro Hai semuanya Apa kabar Nah untuk kesempatan kali ini Saya akan membahas Mengenai cana red barito ya Jadi untuk cana red barito ini Saya rawat kurang lebih Ya 3 bulan ya Dan ini perkembangan saat ini Nah untuk perkembangan saat ini Ya bisa dilihat Jadi sudah Menunjukkan perkembangan yang cukup bagus ya Dikarenakan apa Nah ini Untuk bakat ini Bakat bunga ini Untuk ukuran ikan Ya kurang lebih 7 cm Sudah mulai nampak ya Jadi disini saya herannya Untuk bakat bunga Sudah mulai nampak Padahal Untuk ikan sendiri Baru ukuran 7 cm Dan untuk bakat bunga ini Kalau dilihat secara langsung Ini kalau dilihat secara langsung itu nampak jelas ya Dan semoga saja pada video kali ini Atau ketika saya rekam ini Bakat bunganya juga nampak jelas Nah untuk bar sendiri Untuk bar juga sudah mulai pekat ya Jadi sudah mulai kelihatan ada beberapa bar nya Dan disini juga sudah mulai kelihatan pula Untuk matanya itu sudah mulai menunjukkan kewarna oren ya Jadi bisa dibilang perkembangan saat ini Lebih bagus atau cukup bagus Daripada perkembangan sebelumnya Nah kalau untuk pakan sendiri Aslinya untuk pakan itu Semua ikan sama ya Namun untuk ikan ini ya Pemberian pakannya itu ya acak Ya kadang saya berikan pelet Terus kadang juga saya berikan udang kering Nah untuk udang keringnya sendiri Itu juga udang kering standar ya Atau udang kering dari akari yang standar Terus untuk peletnya ya Kadang saya berikan pikari pelotaret peret ya Nah pak kenapa kok harus diberi pelet Dan setiap ikan di rumah saya kok pasti Harus diberikan pelet Nah aslinya tidak ada alasan lain ya Ya karena supaya simpel saja Karena ada beberapa juga Penghobi yang tidak menggunakan pelet Namun ya cara saya ya seperti ini ya Dan untuk pakan hidupnya juga sama saja Tidak ada yang berubah Kalau untuk pakan hidup ya sering saya sebutkan ya Itu ya cuma ulat hongkong dan cacing Dan pemberian pakannya acak Untuk pakan hidup ya kadang Seminggu sekali terus kadang juga Seminggu dua kali Yang lebih sering ya di udang kering dan pelet ya Itu yang lebih sering Nah bisa kalian lihat Untuk ukuran ikan yang segini Ini biasanya ada strip seperti ini ya Ini menunjukkan ikan itu masih muda atau masih baby atau masih kecil Untuk ikan ini emang masih kecil masih baby Makanya untuk strip masih kelihatan ya Nah pak untuk stripnya sendiri itu akan hilang di ukuran berapa Ya mungkin ya di ukuran 14 atau 15 cm Namun itu juga tergantung dari umur si ikan sendiri ya Untuk mental sendiri dari mental ya sudah bagus Kalau sempama saya berikan cermin seperti ini Si ikan sudah mau merespon ya Nah akan saya tunjukkan Nah ini dia Si ikan sudah mau respon Nah untuk perkembangan yang sebelumnya itu Si ikan malah takut ya Dan si ikan itu ngunjuk Namun ya untuk perkembangan saat ini Mental ikan cukup bagus Karena si ikan berani mendekati cermin Karena untuk yang perkembangan kemarin itu Si ikan malah mundur dan tidak mau merespon ya Nah untuk daun kelakai ini sendiri Aslinya ini baru saja dimasukkan ya Karena si ikan juga baru dipindah di tank ini Kemarin di tank yang kecil Dan karena tank ini sudah dipersihkan Dan sudah siap Saya pindah di tank ini ya Nah enaknya ketika memihara cana Kok dari kecil atau dari baby Itu bisa melihat pertumbuhan ikan dari kecil Sampai lumayan besar ya Apalagi untuk pertumbuhan dari warna Atau perkembangan mentalnya Dan pertumbuhan dari bar Terus lain sebagainya ya Jadi bisa dibilang untuk merawat ikan dari kecil itu Memang memiliki kesan tersendiri Namun bukan berarti ketika membeli ikan yang besar Itu juga tidak memiliki kesan tersendiri ya Jadi ya semuanya ada Kesannya masing-masing Nah maka dari itu pula Untuk ikan semua di rumah saya Kebanyakan saya rawat dari kecil ya Karena pertama bisa menjadi referensi Buat teman semuanya Perawatan baby cana dari kecil itu seperti apa Terus untuk pakannya dari baby itu seperti apa ya Itu juga sudah ada videonya Terus maka dari itu untuk ikan-ikan di rumah saya Saya rawat dari kecil Supaya bisa menjadi referensi Buat teman semuanya Terutama ya untuk cana red barito ini Karena untuk cana maru atau varian maru Di rumah saya itu ya baru Ada cana maru yellow sintarum Dan cana maru red barito Kenapa belum menambah ya Karena suhu disini itu lumayan dingin Untuk ikan ini saja Awal masuk ya sering sakit Dikarenakan kaget dengan suhu yang dingin ya Namun ya untungnya Saat ini si ikan sudah mulai stabil Dan si ikan sudah mulai beradaptasi Di lingkungan daerah tempat saya tinggal Oke mungkin itu dulu Untuk pembahasan video pada kali ini Jadi ya mengupdate sedikit perkembangan si ikan Terutama untuk cabungnya Terus untuk mental dan lain sebagainya Oke semoga video kali ini Bermanfaat buat teman semuanya Terima kasih buat teman semuanya Yang sudah menempatkan waktu Untuk menonton video di channel saya Sampai disini dulu Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya